Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 Januari 2022, Tamis, hari biasa sesudah penampakan hutan Disusun oleh Frater Vian Jampung SVD dan dibawakan oleh Frater Rio Ambasan SVD Selamat mendengar Bacaan diambil dari Injin Lukas Bab 4 ayat 14 sampai 22a Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat disitu dan semua orang memuji dia Ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya pada hari sabat Ia masuk ke rumah ibadat Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya Dan setelah dibukanya ia menemukan Nas di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Kemudian ia mengutup kitab itu memberikannya kepada pejabat lalu duduk Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya Lalu ia memulai mengajar mereka katanya Pada hari ini genaplah Nas ini sewaktu kamu mendengarnya Dan semua orang itu membenarkan dia Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Kehadiran yang membebaskan Injil hari ini kembali menegaskan tugas perutusan Yesus Bahwasannya Kehadiran Yesus di dunia Merupakan wujud kasih Allah yang tak berkesudahan Kepada umat manusia Yesus hadir di tengah dunia dengan mengombang tugas ala Bapak Yakni membawa pembebasan bagi orang-orang kecil dan terindas Dalam menjalankan misi tersebut Yesus tak pernah lukuh dari berbagai tentangan dan hambatan Termasuk orang-orang sekampungnya Akan tetapi Ruh Kudus senantiasa menguatkan dan menegukkannya Sehingga Yesus dapat menjalankannya dengan baik Dan bahkan kehadirannya senantiasa membawa kedamaian Sukacita dan kegembiraan Melalui bacaan Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk mengambil bagian dalam tugas pewartaan Dan pembebasan yang diembangnya Hal itu dapat kita lakukan dengan melihat dunia di sekitar tempat kita tinggal Sudah barang tentu Ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita Atau yang masih terbelenggu dalam kesulitan Sekiranya kita dapat memberikan bantuan dengan berbagai bentuk Dan paling kurang Kehadiran kita bisa memberikan sedikit penghiburan dan kegembiraan Bagi mereka Sehingga dapat memanik suatu harapan baru dalam diri mereka Semoga pesan Yesus dalam bacaan Injil hari ini Dapat menjadi kekuatan bagi kita Untuk membawa pembebasan Kegembiraan Sukacita Dan kedamaian Bagi semua orang yang ada di sekitar kita Terutama Bagi mereka yang berada dalam kesulitan Dan penderitaan Ya Allah yang maha pengasih Berkatilah kami Agar kami sementiasa menjadi pribadi yang sungguh membebaskan Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Satu-sahabat pencinta sang sabda Buang baju Subah tunggu bagus ini Mari batu silam dengan air kasih Supaya bangu-abangnya Biar dijin Tuhan Salah luar nyala Di tanah rumahmu Terima kasih telah menonton!